Halo teman-teman, selamat datang kembali di MOVASUKET dengan SolidWalk 3D Modeling Gerback Sovel Pratikasasize No.8 dengan email referensi ini dari MOVASUKET.com dan juga jangan lupa subscribe channel kami, Anda bisa klik di sini dan klik OK, klik aktif notifikasi, checklist, dan save untuk mendapatkan tutorial baru kami dan kita mulai sekarang, buka software SolidWalk dan klik sked tab, klik sked, pilih top line saya akan melihat objek red line, mulai dari tujuan ke 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 tujuan klik dan seleksi, kami memberikan dimensi untuk objek ini 50 ok, dan objek ini 25 25, untuk objek ini 10 kita memberikan angka untuk objek ini untuk objek ini aktif dengan objek ini dan objek ini untuk objek ini 120 dan klik dan klik ok, saya akan objek ini dengan objek ini dengan 1 mm objek ini untuk objek ini untuk objek ini untuk objek ini untuk objek ini ok klik dan seleksi ok, saya akan mengubah ini objek ini objek ini objek ini dengan mirror dengan intelearni yang terlihat dengan mirror Anda bisa seleksi di konstruksi dengan objek ini telah menulis objek ini kita membuat objek ini membuat objek ini berarti dengan tempat ini berikan dimensi untuk objek ini menulis dan objek ini objek 10 okay next I will violet you can click here violet with radius 5 and select at this corner okay radius 5 you can click OK I will trim first this a line object and we trim in here okay we violet again with a radius 5 we can select at this corner in here and in here click OK to finish and close we violet with a radius 5.5 click this corner and in here okay select in here we select at this corner click OK to violet and then close violet command next we use offset command you can click offset entities and I will offset this edge you can check select chain and uncheck reverse okay I will give distance about 3 and click OK to offset we create a line object start from this point to this point move to the top and move to this point right click select give dimension for this line object one and enter okay I will use a trim command to cut in here in here okay we create a line object in this point to the right here move to the top and move to this point right click select give dimension for this line object one and right click select ok create line start from this point to this point and give dimension from this point to this point about 21 ok I will create a line object start from this point to this point right click select and create line object start from this point to this point right click and select ok we create this 2d sketch and I will convert this 2d sketch into 3d model you can click extrude bus and select this face okay I will select this face the last we select this face extrude about 25 and you can click ok to extrude we extrude again this sketch one you can extrude this face about one point and click ok we extrude the sketch one for this face to point and can click ok to finish next we chamber this edge with distance to distance I will give point 6 and in here too click ok to chamber we chamber again this edge with distance to distance and point is 6 and 1 ok and click ok to chamber ok we create this model and I will create object line object you can click this edge I will create line start from this point to the this point and move to this point go to the top here right click and select I will move this point into this origin point next we give dimension for this line object ok 25 and this line object ok 25 and this line object 20 we extrude this object you can click extrude bus ok I will extrude to this point I will extrude to this point and check direction too sorry I will extrude cut this object move into this direction and check direction and check direction 2 and check direction 2 and check direction 2 and click ok and we cut this object ok I will hide plane 1 ok I will hide plane 1 ok hide next we use sketch 1 again and we extrude this face can click here extrude here ok I will extrude here ok I will move to this point and I will extrude this edge and for distance you can select this vertex click ok next select this face and I will create rectangle start from this point to this point we give dimension we give dimension for this line object 1 we give dimension for this line object 1 and we extrude and we extrude this object with this edge and move to this point I will select at this vertex click ok to extrude ok next we create in here too change into sketch 1 and I will extrude this face and I will extrude this face and I will extrude this face ok select this edge and I will extrude this vertex click to extrude we create rectangle at this face ok to this point give dimension about 1 and ok next we extrude at this face ok to this point to join 1 and ok to do this direction to do this direction and we drag distinction directly at this edge you can select the edge okay and I will select the edge and I will select the vertex values I will select the vertex of this vertex click ok to extrude ok I will click Skephet1 and we extrude this face and we extrude this face dan extrude sekitar 1 mm klik ok untuk extrude saya akan membuat rectangle di atas ini kita membuat rectangle dari point ini extrude rectangle objek ini dengan atas ini dan bergerak ke vertex ini klik ok untuk extrude oke, kita extrude terakhir di sini saya akan membuat rectangle objek dari face ini oke, dari point ini vertex ke point ini dan extrude lagi objek ini dengan h ini dan untuk distance, saya akan memilih vertex ini klik ok untuk extrude oke, kita sudah membuat model 3D ini selanjutnya, saya akan memilih face ini dan membuat objek circle mulai dari point center ini ke point ini extrude objek circle ini kita akan membuat objek ke atas ini sekitar 105 klik ok untuk extrude kita membuat circle di atas ini oke, circle di atas ini dengan radius 10 dan radius dan extrude klik ok oke, kita sudah membuat 3D gerback shovel dan saya akan mencoba render 3D objek ini pertama, kita akan menggunakan material saya akan menggunakan objek ini dan klik di sini oke, klik uprange saya akan klik di sini dan saya akan menggunakan warna ini untuk menggunakan warna ini kita bisa klik ok setelah saya akan menggunakan plastik dan saya akan menggunakan material ini ini kita bisa menggunakan drop dan drag di sini dan kita klik di render tools edit scan dan saya akan menggunakan color background saya akan menggunakan color ini kita bisa klik ok dan saya akan klik ok di sini kita coba menggunakan objek ini oke kita bisa klik di sini preview windows dan kita tunggu untuk render sampai selesai oke saya rasa cukup hari ini untuk SolidWork 3D Modeling Gerbeck Sovel Pratikasasize No. 8 jika Anda mempunyai pertanyaan tentang tutorial ini Anda bisa komen di bawah video ini dan sampai jumpa di selanjutnya di SolidWork 3D Modeling Pratikasasize No. 9